Oke baik terima kasih buat teman-teman rekan-rekan media yang udah menunggu Jadi hari ini kegiatan saya dengan teman-teman tim yang terada di dalam apa namanya lapas ya Lapas eh rutan rutan Salemba Saya bertemu dengan Ciki berkoordinasi walaupun dibatasi oleh ruang ya Setidaknya kami berkomunikasi berbicara mengenai tindak lanjut ke depannya apa yang akan kita lakukan Yang pasti kami juga akan mempersiapkan diri dengan tim teman-teman semua Untuk melakukan apa namanya katakan pembelaan mencari alat bukti dan membantah tuduhan apa yang didasari daripada laporan Kemudian kita juga berusaha untuk kembali minggu depan Insya Allah kita akan pastikan memohon kepada pihak kekejaksaan negeri Jakarta Selatan Untuk meminta penangguan penahanan atau setidak-setidaknya merubah status tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota Yang ini yang kita harapkan supaya semua hukum ini berlaku adil Kita akan tetap ikuti proses Kita akan tetap ikuti proses persidangan dan kita juga akan hadir di dalam persidangan nantinya Yang pasti kekhawatiran jaksa Klien kami akan menghilangkan alat bukti Menurut kami itu terlalu kekhawatiran yang tidak akan mungkin terjadi Karena apa? Karena alat bukti seluruhnya sudah berada di tangan jaksa Bukan di tangan klien kami Jadi saya harapkan, saya mohonkan juga perhatiannya dan mohon bantuannya kepada jaksa agung Republik Indonesia Tentunya untuk bisa nantinya ke depan melihat perkara ini dalam perspektif yang lebih luas Bukan lagi perspektif antara Vicky Prasetyo dengan Angel Elga Karena walaubagaimanapun di dalam pasal, memang ada pasal pengecualian kita memahami itu Ya bisa atau dapat ditahan, tapi juga dapat juga tidak ditahan Kami mohon kepada jaksa agung dalam hal ini Tidak hanya sebatas kepala kejaksan negeri saja Tapi kami memohon kepada jaksa agung Surat ini akan kami tembuskan juga kepada jaksa agung Khususnya wabilusuh supaya mampu memberikan rasa keadilan kepada klien kami Saya harapkan demikian Karena kan hari ini Sabtu besok dong Ya mungkin besoknya kapan bakar? Ya insya Allah pokoknya minggu depan ya Antara Senin atau Selasa kita akan ajukan surat permohonan penangguan ya Kami sangat berharap bisa dikabulkan Sangat berharap sekali dikabulkan Ini ya Ada berita simpang siur Katanya Vicky tidak kooperatif Boleh dicek kepada penyidik di Pores Jakarta Selatan Klien kami sangat-sangat kooperatif Mengikuti seluruh prosesnya Bahkan tidak melakukan perawanan apapun Jadi kalau dikhawatirkan melarikan diri Paring larinya dari rumah ke studio Dari studio ke rumah Tidak ada lain karena pekerjaannya memang di stasiun TV Yang beberapa stasiun Mengadakan itu live Buat apa melarikan diri? Suasana covid Satu naik pesawat harus cek Ya toh? Harus cek sekarang Mau keluar negeri? Nggak bisa Kenapa? Karena tidak ada tiket yang dijual Keluar negeri mau lari kemana? Mau lari ke rumah ibunya kita tahu Mau lari ke rumah temannya kita tahu Teknologi hari ini kita tahu lah Siapa sih orang yang gak kenal Piki Prasetyo? Kan begitu Dan Piki Prasetyo ini bukan koruptor Bukan pembunuh Artinya tidak harus ditahui Nah ini yang melarikan diri Menghilangkan alat rupiah Atau mengulang daripada perbuatan jatuhi dan nanti Kami jaminkan Insya Allah Klien kami akan konsisten Dalam perkara ini Akan sangat kooperatif ke depannya Karena kenapa? Akan kita buka sama-sama nanti di persidangan Kami berharap Sangat berharap Daripada di sini Ya kan dilapas juga pun Akhirnya di karantina kan Belum dimasukkan ke dalam Kenapa? Kekhawatirannya Kekhawatiran ada yang tertular COVID-19 dan sebagainya Lebih baik bikin di luar Bisa produktivitas Bisa juga kemudian Memberikan nafkah Dan mencari nafkah kepada keluarganya Tentunya ini akan lebih bijak Dalam kondisi yang sekarang Jadi kami mohon Kepada Bapak Jaksa Ibu Jaksa Kepala Kepada Kasih Pidum Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bahkan Kajati Bahkan juga Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Kami mohon Supaya bisa Diatensi perkara ini Supaya bisa di Apa namanya Diberikan Penanggungan kepada Kelainan Itu harapan kami Selain daripada tulang Umum keluarga Tentunya ada pekerjaan Yang memang harus diselesaikan Toh Ini kan Perkaranya Tidak terlalu besar Perkara Yang pikir dituduh Melakukan fitnah Yang dipitnah Adalah istrinya Yang notabene Masih ada hubungan Keperdatan Hari itu Karena kejadian ini kan Bisa kejadian lampau Nah Banyak hal yang memang Harus diselesaikan oleh Nah tentunya Untuk memenuhi rasa Keadilan Untuk bisa memenuhi rasa Apa namanya Kemanusiaan Saya harapkan Sangat saya harapkan Bahwa Mampu Kami diberikan Kesempatan Untuk dikabulkan Permohonan kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati